Hai guys, jangan lupa subscribe ya, oke? Kaka juga sore hari Yuda mengajak keponakan ya jalan-jalan alun-alun kota dan hal yang sama juga dilakukan oleh Arnita namun dia tidak sendiri. Arnita diajak oleh Adi yang bekerja sebagai dosen di kampus milik Yuda Arnita duduk sambil menikmati jajanan yang ia beli sebelumnya. Kak Adi kapan kembali ke kota M? Tanya Arnita Satu minggu lagi Jawab Adi Arnita saat ini mulai menyiapkan diri untuk membuka hati meski nama Yuda belum sedikit pun bergeser di hatinya tapi setelah terbongkar apa yang menjadi penyebab Yuda menggantungkan hubungannya membuatnya yakin akan melanjutkan hidupnya dan mencoba untuk orang yang baru selama ini dia masih mengharapkan Yuda tapi untuk apa bersama orang yang tak mempercayainya pikir Arnita lagian Adi juga orang yang baik. Orang tua Arnita sudah merasa cocok dengan Adi sehingga salah satu alasan Arnita adalah itu umurnya yang sudah semakin dewasa membawanya untuk berpikir tentang pernikahan. Meski ia ragu apakah masih bisa mencintai orang lain seperti ia mencintai Yuda yang hingga saat ini perasaan itu masih tersimpan Yuda bermain kejar-kejaran dengan keponakan laki-lakinya yang berusia sekitar 5 tahunan sampai di depan dua orang yang sedang duduk dengan saling berbicara Adi yang melihat pemilik kampus tempatnya bekerja langsung menyapa sore Pak Yuda Adi menghampiri Yuda Saya Adi pas salah satu dosen di kampus Pak Yuda Jelas Adi Namun yang dilihat Yuda justru Arnita yang sedang duduk dan makan es krim dengan santai seolah tak melihat Yuda Disney Iya Saya pernah melihat Anda saat rapat Ucap Yuda Apakah kau bersama calon istrimu? Tanya Yuda kepada Adi Dari mana bapak tahu? Jawab Adi yang memang memiliki niatan untuk melamar Arnita di acara ulang tahunnya tiga bulan lagi Ah tidak saya menebak saja Ucap Yuda dan Bear lalu pergi jadi benarkah dia akan menikah batin Yuda Ingin sekali menghamiti Arnita namun ragu karena laki-laki tadi berkata Arnita adalah calon istrinya apa yang harus siap perbuat Apakah dia harus jadi perebut calon istri orang pikirnya hari berganti Yuda telah kembali dengan pekerjaannya ia tak mau terus larut dalam kesedihan Begitu juga dengan Arnita yang sudah kembali mengajar di sekolah seperti biasanya Adi pun juga sudah mulai bekerja kembali sebagai dosen di kampus hari berlalu Masih saja Yuda tak bisa menghilangkan bayangan Arnita di hati dan pikirannya pulang ke rumah orang tuanya dengan wajah kusut Dan selalu dengan tubuh yang seperti tak bertenaga Mami Sinta menghampiri anak bujang yang hampir lapuknya itu tapi masih bersikap seperti anak kecil Mami perhatikan hidupmu berantakan begini ada apa Yud Mami gak akan negatimi Ucap Yuda Bagaimana Mami tahu dan mengerti kalau kamu tidak cerita Kamu sudah tua tapi masih seperti anak kecil saja yang kehilangan mainan Kalau tidak bisa ditemukan ya cari yang baru kok repot Mami Sinta sewot anaknya entah sampai kapan bisa berpikir dewasa padahal kalau urusan bisnis otaknya bisa berjalan dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton